Rombongan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memasuki kawasan Balai Rung, Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan menaiki skuter listrik. Kunjungannya ke UGM ini untuk melihat mobil listrik karya mahasiswa fakultas teknik yang berhasil meraih penghargaan di Ajang Kompetisi Internasional Student Japan 2019. Setibanya di Balai Rung, Menhub kemudian menaiki sebuah mobil balap listrik Formula One bernama Bimasakti. Mobil inilah yang berhasil meraih berbagai penghargaan di Ajang Kompetisi Automotive International Student Formula Japan 2019 yang diadakan oleh Society of Automotive Engineers di Ecopa Arena, Shizoka, Jepang. Penghargaan yang berhasil dibawa pulang adalah Jema Chairman Award No. 1 Student Formula Team in Indonesia. Menhub mengatakan mobil ini merupakan karya yang luar biasa dari mahasiswa yang diberi fasilitas oleh universitasnya. Konsep ini harus dapat ditiru oleh universitas lain di Indonesia. Saya pikir ini hasil kerja yang luar biasa. Universitas memberikan fasilitasi. Mahasiswanya keren, pinter, berinisiatif. Nah, format seperti inilah yang harus dikembangkan di mana-mana. Kita harus memikirkan bahwa temuan-temuan yang dilakukan ini harus memiliki nilai ekonomis bagi negara, bagi bangsa, bagi universitas, bagi adik-adik ini sekalian. Tidak hanya lomba balap listrik Formula One, tim mobil listrik Arjuna TMO UGM juga berhasil meraih penghargaan dari Ajang Formula SAE di Ecopa Stadium Jepang untuk kategori top 3 business presentation for EV class, top 15 overall result from EV class, dan first finisher of technical inspection from Indonesia EV Team. Terima kasih telah menonton!